Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Budi Komputer Hari ini saya akan berbagi lagi Bagaimana cara melepas keyboard Ya, cara melepas keyboard Pada sebuah Laptop Dell ya Laptop Dell tipenya adalah Iya Latut Latitude 3440 ya Latutude Latitude 3440 ini tipe Dell nya ya Oke, namun sebelum saya lanjutkan ya Mohon maaf karena disini pinggir jalan besar Jadi suara-suara Semeda motor Ah, mobil itu sangat keras sekali Jadi harap diimak Oke Yang perlu kita persiapkan adalah sebuah Ini ya, obeng Obeng plus ya Yang sesuai dengan ukuran bautnya Sama Obeng min ya Obeng min ya Ini Saya menggunakan obeng min seperti ini Oke Yang perlu kita lakukan adalah Pertama Kita tutup dulu ya Kita tutup dulu Nah ini kita tutup Ya Baru kita Balik ya Seperti itu ya Kita tutup Baru kita balik Nah disini Yang pertama kita lakukan ada Kita membuka Baut ya Membuka baut Nah ini Ya, ada tiga baut ya Tiga baut Cuman ini sudah tidak ada bautnya ya Ini ada dua Nah tinggal dua bautnya Kita lepas aja langsung ya Oke, ini Bautnya sudah saya lepas ya Ini bautnya sudah saya lepas Ini tiga bautnya ya Tiga bautnya Dilepas semuanya Nah kemudian Kita balik ya Kita balik laptopnya Seperti ini Kemudian kita buka Nah sekarang Perhatikan ini ya Ini ada Ya Ini perhatikan Disini ada Kuncian ya Main satu Dua Tiga Tiga Empat Lima Ada lima kunci ya Nah disini Disini tempat Kita menggunakan obeng ini ya Nah caranya seperti ini ya Kita cungkil disini Pasukan dulu Kita dorong ke Kesana Baru kita Angkat kesini Ya Nah kita buka sudah Ini dorong Kesini Baru kita Congkel Nah seperti itu Sama ini juga Dorong kesana Baru kita Congkel Ini lagi Kita dorong kesana Baru kita Congkel Kita dorong kesana Baru kita Congkel Nah ini sudah terbuka ya Sekarang kita Tinggal ambil Nah Seperti ini Nah seperti ini Penampakan Nah disini Cara membuka soketnya Ini perhatikan Ini ada kuncian Kita Arahkan kesini ya Kita Angkat ya Nah Itu terbuka ya Ini kunciannya Ini Ya Nah baru kita Tarik Nah Seperti itu Sangat mudah ya Nah ini sudah Terlepas Ini seperti ini Ini Perhatikan Bautnya ya Ini ada Bautnya Oke Nah sekarang Bagaimana cara Masangnya ya Mudah saja ya Masangnya Seperti ini Kita Taruh ini ya Sini Kemudian Kita masukkan Soketnya ini Pelan-pelan Jangan sampai Belok ya Duruskan Baru kita Dorong ya Nah Kalau sudah Masuk semua Soketnya Ini Perhatikan Perhatikan Sudah masuk ya Sudah masuk Sudah masuk Sekernya Baru kita Kunci Nah Seperti itu Nah baru kita Tutup kembali Nah Kita Dorong Kita dorong Dorong ya Nah ini Nah Oke Nah sudah ya Sudah terkunci Semua Nah Seperti itu saja Nah tinggal Kita baut Bawahnya ya Setelah terkunci Semua Baru kita baut Semuanya ya Nah Demikian ya Sangat Mudah Membuka Keyboard ini Dan Cara memasangnya Juga mudah Nah demikian ya Semoga Bermanfaat Wabillahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh